Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Nah jadi sesuai dengan request kalian semua Hari ini aku bakal kasih tau kalian Cara aku untuk memutihkan dan juga mencerahkan seluruh tubuh kalian Dengan cepat dan juga alami Hanya dengan menggunakan 3 bahan saja Dan ketiga bahan ini gampang banget untuk ditemuinya Kalian bisa langsung aja dapetin ketiga bahan ini di rumah kalian Dan selain itu juga untuk cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya Sendiripun sangat mudah Dan sekaligus di video yang ke hari ini Aku bakal praktekin di kulit tangan aku secara langsung Biar kalian lebih tau bagaimana cara pengaplikasiannya Dan bagaimana hasilnya Nah pasti penasaran banget kan apa saja sih bahan-bahannya Dan bagaimana sih cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya Makanya kan terus dan terus dan sampai habisnya Sampai ada yang di skip ya guys Oke Oh iya guys sebelum aku kasih tau kalian untuk cara pembuatannya Langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian Untuk ketiga bahannya terlebih dahulu Nah untuk bahan yang pertama yang harus kalian siapkan adalah susu dengkau Nah untuk susu dengkau nya sendiri kalian cukup menyiapkan satu saset aja Nah untuk susu dengkau ini kalian harus memilih yang berwarna putih Harganya itu sangat murah meriah banget Aku beli harganya itu cuma Rp3.000 aja Nah untuk susu dengkau ini bagus banget digunakan untuk mencerahkan kulit Melembutkan serta menghaluskan kulit kalian Dan lanjut untuk bahan yang kedua Yang harus kalian siapkan adalah bubuk kopi Nah untuk bubuk kopinya sendiri kalian bisa menggunakan bubuk kopi merek apapun Yang terpenting bubuk kopinya itu harus original Tanpa ada campuran gulanya Nah untuk kali ini aku bakal menggunakan bubuk kopi kapal lapi Yang sudah aku masukkan ke dalam toples seperti ini Kalian bisa menggunakan bubuk kopi yang ada di rumah kalian Atau yang biasanya kalian pakai untuk sehari-hari Nah untuk bubuk kopi ini sangat bagus banget digunakan sebagai scrub kulit Sehingga setelah kalian menggunakan bubuk kopi ini di kulit kalian Kulit kalian itu akan berasa lebih lembut Berasa lebih alus dan membantu aku banget Dalam mengangkat salah-salah kulit mati Dan lanjut untuk bahan yang ketiga Untuk yang terakhir yang harus kalian siapkan adalah air Nah untuk airnya sendiri kalian bisa menggunakan air apapun Yang terpenting airnya itu harus bersih Air kran bisa, air semur bisa, air galen pun juga bisa Nah jadi itu dia adalah ketiga bahannya Sangat gampang dan juga mudah banget kan Sedangkan untuk alatnya yang harus kalian siapkan adalah wadil dan juga sendok Yang nantinya bakalan kita gunakan untuk meracik maskernya Nah untuk selanjutnya langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian Untuk cara pembuatannya Nah untuk cara pembuatannya sendiri pun sangat gampang dan juga simple banget Jadi untuk yang pertama kita masukkan terlebih dahulu untuk susu dengaunya Nah untuk susu dengaunya ini aku bakalan ambil kurang lebih sekitar 1 sendok teh aja Oke jika sudah kemudian yang kedua kita masukkan untuk bubuk kopi Nah untuk bubuk kopinya ini takarannya juga sama cukup 1 sendok teh aja Dan untuk yang terakhir tinggal kita campurkan aja dengan menggunakan air bersih Nah kalau airnya ini secukupnya saja Oke jika sekiranya sudah cukup langsung aja kita aduk-aduk hingga ketiga bahan ini tercampur rata dan membentuk seperti pasta Nah jika ketiga bahannya ini sudah tercampur rata nanti hasilnya itu bakalan jadi seperti ini Akan membentuk seperti pasta Nah jika sudah seperti ini kemudian tinggal kita aplikasikan aja merata di seluruh kulit kita yang ingin kita putihkan Contohnya saja di tangan, di badan maupun di kaki kalian Bahkan untuk masker ini juga bisa digunakan untuk kulit wajah kalian Dan untuk kali ini aku bakalan mengaplikasikannya itu di tangan aku yang sebelah kiri aja Biar kalian tahu perbedaannya sebelum dan juga sesudah aku menggunakan masker ini Tapi sebelum itu aku bakalan kasih tau kalian Kalau warna kulit tangan kiri dan juga kulit tangan kanan aku itu sama dan juga rata kan Oke langsung aja aku bakalan aplikasikan Tapi sebelum kalian mengaplikasikan masker ini di kulit kalian Kalian harus memastikan kalau kulit kalian itu harus benar-benar bersih terlebih dahulu Jadi sebelumnya kalian harus mencuci tangan kalian terlebih dahulu hingga bersih dengan menggunakan sabun Setelah benar-benar bersih kemudian kalian pakai masker ini Agar hasilnya itu lebih cepat dan juga lebih maksimal Dan perbuku sekarang ini tangan aku udah bersih Jadi langsung aja aku bakalan aplikasiin Nah untuk pengaplikasikannya sendiri pun Ini aku bakalan pakai agar tebelan gitu Agar hasilnya itu lebih maksimal Dan juga satu kali pemakaian Langsung terlihat cerahnya Nah jadi ini dia udah selesai mengaplikasikan maskernya di kulit tangan aku yang sebelah kiri Nah jika sudah seperti ini kemudian tinggal kita diamin aja kurang lebih sekitar 10-15 menitan gitu Atau kita tunggu hingga masker itu kering Dan langsung aja aku bakalan skip ini dulu biar gak kelamaan ya guys Stay tune Nah jadi ini dia masker itu udah kering dan sekarang ini kulit tangan aku pun juga udah aku bilas Dan langsung aja aku bakalan tunjukin ke kalian untuk hasilnya Nah jadi ini dia adalah hasilnya Wow bener-bener beda banget kan Dan semoga di kamer itu bisa kelihatan ya perbedaannya Tapi jika dilihat dari dekat dan secara langsung seperti ini Hasilnya itu emang bener-bener beda banget Nah bisa kalian lihat untuk kulit tangan aku yang sebelah kiri tadi yang sudah aku pakai maskernya Sedangkan untuk kulit tangan aku yang sebelah kiri tadi yang belum aku pakai apa-apa Jadi ini masih warna kulit tangan aku yang aslinya Nah jika kalian lihat untuk kulit tangan aku yang sebelah kiri ini Itu terlihat lebih putih, terlihat lebih cerah Setelah itu juga terlihat lebih sehat Dan yang paling aku suka lagi tekstur kulit tangan aku jika dipegang Itu berasa alus banget, lembut dan juga berasa lebih lembab daripada sebelumnya Itu beda banget dengan kulit tangan aku yang sebelah kanan Kalau kulit tangan aku yang sebelah kanan ini terlihat lebih gelap, terlihat lebih pusam Selain itu juga jika dipegang itu berasa kasar dan juga kering banget Ini dia untuk hasil yang lebih detailnya Nah jadi untuk kesimpulannya Untuk campuran antara ketiga bahan ini Hasilnya memang sangat bagus digunakan untuk memutihkan, mencerahkan, serta melembutkan kulit kalian Jadi kalian wajib banget untuk cobain dan praktekin ini di rumah Apalagi untuk kalian yang masih remaja, anak sekolah, maupun dewasa Kalian boleh banget untuk cobain cara aku ini Karena untuk bahan-bahannya sendiri pun alami Jadi yang pastinya aman banget digunakan untuk kulit kalian Dan untuk cara aku ini juga cocok digunakan untuk semua jenis kulit Termasuk untuk kalian yang memiliki jenis kulit yang sensitif seperti aku Dan untuk hasilnya lebih cepat dan juga lebih maksimal lagi Kalian bisa menggunakan masker ini satu minggu itu dua sampai tiga kali aja Dan karena masker ini terbohon dari bahan-bahan yang alami Jadi masker ini tidak bisa memberikan hasil yang instan Kalian harus rutin dan juga telatih dalam menggunakannya Nah jadi saja video aku hari ini Semoga video aku bisa bermanfaat dan juga bisa berguna untuk kalian semua Dan jangan lupa suka dengan video ini Jangan lupa like dan kalau ada kesempatan selanjutnya Bisa langsung aja komen di bawah Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian Ya so banyak-banyaknya Dan jangan lupa juga subscribe kecelaku ini ya guys Tunggu video aku selanjutnya Thank you for watching Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa